Intro Kenapa Gowinda? Kenapa? Kenapa ini harus terjadi padaku? Penghinaan yang begitu keji Dosa apa yang sudah aku lakukan Aku harus terima apa yang bukan salahku Apapun yang terjadi, teman Memang bukan karena perbuatanmu Dan kau pun tidak sedang menuai apa yang kau tabur Itu adalah sebuah kejadian yang tidak diduga belaka Para kurawa akan menuai buah akibat tindakannya itu Karena telah melakukan perbuatan yang begitu jahat Ini adalah arti dari prinsip perbuatan Perbuatan yang baik Mengarah ke yang lebih baik Sementara perbuatan buruk Mengarah pada perilaku buruk yang mereka lakukan Dan hidup dari orang yang melakukan perbuatan jahat Pasti akan menderita Tapi aku yang merasakan beban ini, Gowinda Kalau begitu lepaskanlah beban itu, temanku Apa yang terjadi padamu di Hastinapura Bukan karena perbuatanmu Tapi caramu yang akan mengubah peristiwa berikutnya Tentu akan jadi perbuatanmu sendiri Kalau kau isi hatimu dengan itu Dengan penderitaan dan kebencian Maka kau juga akan ikut merasakan nerakanya Lalu kenapa perbuatan mereka itu Harus membuatmu merasakan neraka Lepaskan kebencian itu, teman Tenangkan dulu hatimu Sungai yang menampung kotoran yang dilemparkan ke dalamnya Kemudian menuangkan semua itu ke laut Dia membersihkan dirinya dengan cara seperti itu Kau juga Tumpahkan semua bebanmu ke tangan sang kuasa Sang kuasa selalu siap untuk menampung Semua beban yang ada di seluruh dunia ini Artinya Aku harus memaafkan kehadiran orang kuru di istana Ya temanku Maafkan mereka Kalau tidak dendam yang akan menghancurkanmu Kau tidak bisa mempertahankan keadilan Dendam perbuatan jahat Keadilan Perbuatan baik Apa bedanya itu, Gowinda? Kalau mereka memperlakukan ratu yang berkuasa atas daerah Arya Dengan cara yang jahat seperti itu Apa yang akan mereka lakukan nanti pada wanita biasa di dunia ini? Pikirkan itu, teman Coba kau gambarkan penderitaan yang ada di duniamu itu Ubahlah penderitaan menjadi perjuangan Mengertilah ini, temanku Dia yang membiarkan dirinya sendiri termakan penderitaan Dia pun akan menjadi lemah Tetapi sebaliknya Justru orang yang menganggap penderitaan orang lain sebagai penderitaannya Maka dia akan menjadi sangat kuat Memikirkan semata-mata hanya penderitaan sendiri Itu tidak benar Tetapi mencari solusi untuk masalah yang ada di dunia Itu yang terbaik Ya, temanku Aku meminta padamu Mulailah pertama-tama dengan Duryudana Dan maafkan dia Itu akan menjadi langkah pertama baginya menuju kehancuran Kau harus bisa mencari cara untuk membersihkan dunia dari orang jahat seperti Duryudana Termasuk yang sama sepertinya Bukan hanya untuk dirimu sendiri Tetapi untuk dunia ini Kau harus berjuang demi kesejahteraan pria dan wanita Yang lemah dari seluruh masyarakatmu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih